Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Rizky Hijau Jadi di video kali ini kita bakalan konten ya Dan kontennya itu motor mang hijau sendiri ya guys Dan motor mang hijau udah lama banget ya Nggak dibikin vlog Nanti rencana next ke depan juga sering-sering bikin vlog tentang motor mang hijau ya Jadi di video kali ini Ini ada kaliper Ada 3 biji Dan warnanya sama abu-abu Cuman ada perbedaan di bagian rumah pistonnya ya kan Ini ada yang berwarna merah Disini warna hitam Dan disini warna biru ya guys Disini 81 Racing Part ya Mereknya ya guys Ini monoblock ya kan Dan monoblock-monoblock yang sebelumnya kan Banyak yang mang hijau pasang itu Di WSD Rural Jam ya Dan kebetulan mang hijau bakalan pasang Di WSD standar Cerep 150L Punya ma mang hijau sendiri Dan banyak yang nanya juga sama motor mang hijau Mang kenapa motornya nggak diganti WSD Rural Jam ya Dan kebetulan mang hijau itu Emang sengaja nggak ganti WSD Rural Jam ya Jadi mang hijau itu pengen jadi Motor mang hijau itu pengen jadi contoh Buat kalian semua yang misalkan Nggak mau ganti WSD Rural Jam itu Motor cakep apa nggak ya Jadi bakalan mang hijau Modifikasi tipis-tipis tentang motor mang hijau Biar keliatannya itu cakep Tapi minim budget ya guys Ini salah satunya Kita bakalan ganti kaliper ya Dan kebetulan ini kalipernya Monoblock ya guys Ini 4 piston ya Jadi 4 piston itu bisa dibilang Kanan kiri-kanan kiri ya Dan bracketnya juga kita udah di ready-in ya guys Jadi kalian semua misalkan mau masang Kaliper monoblock di motor kalian itu Langsung aja DM ke admin gue Karena stoknya kita nggak banyak Dan bikin bracketnya juga nggak banyak ya Jadi ini kita bracketnya itu Kita ngemal dulu Kita bikin dulu Baru kita pasarin Karena bracket ini hanya ada 4 ya guys Cepat-cepat dia dapet Nanti kalau misalkan kehabisan Bisa PO juga Jadi biar nggak kelamaan Ini langsung kita pasang aja ya Kaliper 4 piston monoblock ya Dan sebelumnya kita review dulu kali ya Satu Nih untuk produknya ini Ini dia Udah dipasang Eh udah dipegang Sama Mang Ijo Dan penampilan depannya Seperti ini ya guys Jadi disini ada Coak-coakan dikit lah Biar keliatannya itu Lebih manis Dan lebih cakep Nggak polosan Disini ada warna hitam Dan disini juga ada warna hitam Ada tulisan napan satunya Merek produknya Dan disini ada Buat selang remnya Disini juga ada Bagian buat buang angin ya Simple tapi keliatannya kece ya Jadi kan biasanya itu Kalau monoblock itu kan Bracketnya itu Dua biji seperti ini ya guys Kayak RPD atau Brembo Dan kebetulan Lapan satu itu Warinya itu di bagian sini ya Beda sendiri ya guys Dan ini ada warna hitam Yang Mang Ijo pegang Ada warna merah Yang tadi Mang Ijo bilang Ada warna yang biru Dan kebetulan ini Yang bakalan dipasang di motor Mang Ijo Warna itu merah Dan biar nggak kepenasaran Masangnya gampang Ini kita langsung Proses pemasangannya aja kali ya Biar keliatannya Cakap apa nggak Nanti kita test rate juga Untuk pengreman Pake 4 piston Di motor CR150L Gas kan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Ini dia motor kita Eh bukan ini Gitu aja dong Itu mas ompeng Ini mas acong Di ono pojok Mas wicak ya guys Ini lagi pada nyantai Alhamdulillah Rubilalamin Gue beret juga lagi Senggang di kita Karena tadi udah rame Dan ini motor Mang Ijo Ceret 150L Motor Mang Ijo Kesangan Mang Ijo Ini dia penampilan motor Mang Ijo Yang masih standar ting-ting Dan rencananya juga Nanti bakalan kita Ganti bodinya ya kan Pake bodi warna hitam Dan dekalnya juga diganti juga Biar keliatan lebih Cakep dan nggak ngebosin ya Karena dekal yang ini juga Untuk Mang Ijo udah kelamaan Kita langsung ganti yang baru Sekalian ganti bodinya ya guys Ini penampilan motor Mang Ijo Dan untuk kalipernya Masih pake kaliper Bawaan Ceret 150L Dan piringannya udah diganti Diameter lebar 320 Produknya dari Scarlet Ini langsung aja kita Pasang ya kan Dan kita bikin Tutorialnya kali ya Tentang pemasangan Kaliper monoblock Jadi kalian semua Misalkan nanti Kedepannya beli Kaliper yang sama Kayak Mang Ijo itu Bisa masang sendiri Di rumah ya kan Menurut Mang Ijo Simple dan gampang ya Untuk pemasangannya Modal kunci L6 Bintang 6 Dan kunci 14 lah Buat nanti Pasang kalipernya Ini langsung aja Kita gas kan Pasang kaliper monoblock Di motor Mang Ijo Gas kan Jadi pertama-tama Mang Ijo bongkar dulu ya Untuk bagian kaliper yang originalnya Jadi kalian Misalkan masih Kaliper standar Dan piringan standar ya Jadi gak ada bracket Yang ditempel seperti ini ya Jadi misalkan Ganti piringan Gede Baru dibongkar Rodanya Dan ganti Piringan yang diameter lebar Seperti ini ya Jadi ini kita copotin dulu Untuk bagian Bracketnya guys Jadi untuk bagian Rodanya gak ada yang dirubah ya Karena udah Dipen-pen untuk bagian bracketnya Kita langsung pasang aja Karena kemarin Kebetulan Pas bikin bracket itu Ngemalnya pake Motor Mang Ijo ya guys Jadi misalkan kalian semua Nanti Ngirim-ngirim Atau Rumahnya di Jauh lah Di luar Jakarta ya kan Di pulau-pulau Misalnya beli kalipernya Bisa pasang sendiri Di rumah ya Kita bongkar Ini kita lanjut Bongkar bracketnya ya Ini rencana nanti Bautnya juga kita ganti ya kan Biar lebih cakep Ini baut Baut Original motor ya kan Ini pake L bintang L bintang 6 ya Gampang ya Bongkar ya guys Sudah tercopot Kita langsung pasang Bracket Barunya ya Tadi juga belum Mamang jelasin Ini untuk Bagian Bracket caliper ya Seperti ini ya guys Ini Lemayan harganya Dan Pastinya cakep Ini bahannya itu CNC ya guys Dural ya Dural Dural CNC ya Mantap jiwa Dan Ini juga ada bagian Corak-coraknya ya Kalau misalkan Dibikin polos doang Kurang cakep Nah ini dibikin Corak-corak lah Biar kelihatannya itu cakep Dan setelah dipasang Penampilannya seperti ini ya Cakep ya guys Jadi kan kebanyakan itu Mang hijau masang itu Di WSD real jam Dan kebetulan ini kita pasang Di WSD standar ya Ini kita pasang dulu Kita mahal dulu ya kan Habis itu nanti kita Bakal copot lagi Untuk baut-bautnya kita Lem dulu ya kan Biar lebih kenceng Biar gak copot nanti Pas dipakai Buat harian Dan untuk bautnya juga Misalkan kalian beli Itu udah dapet ya Udah satu set Sama bracketnya Dan Baut-bautnya Jadi gak usah Beli-beli lagi ya kan Dan ini dia penampilan Saat dipasang ya guys Diputer aman Garing mentok Dan baut-bautnya juga Aman ya Untuk panjangnya Untuk bagian panjang Baut stainless Bagian 12 Baut nempel ke Bereka itu juga aman Garing mentok Sama piringan Dan bagian sini juga Aman garing mentok Dan gak kepanjangan Jadi misalkan beli Yang tadi Mang hijau bilang Udah satu set ya Sama baut-bautnya Nanti dapet Kalau misalkan Gak dapet Komen aja ke WA admin Goef Geret Atau DM IG nya ya Takutnya kalian semua Beli terus Bautnya gak dikasih Takutnya ketinggalan Atau lupa Ini langsung kita setelnya ya Untuk bagian pengeremannya Kita pasang dulu Tali remnya Sebenernya ini tali remnya Harusnya diganti Yang lebih kecil ya Biar kelihatannya itu Lebih manis Dan cakep Tapi gak apa-apa Pakai yang hori dulu Adanya ini dulu Yang ada yang dulu pake ya Terus ada yang juga Pasti nanya Komen emang Gak apa-apa Emang gak ngaruh Pake selang rem standar Ya gak ngaruh sih Sebenernya lebih enaknya Pake selang rem Matter market Yang bagus ya Nah untuk bagian remnya Kita sesuaiin ya guys Untuk bagian talinya Karena kan Dia lebih tinggi ya Dibanding Kali per originalnya Dan tadi juga Bentuknya itu Harusnya melengkungnya ke atas Kita bikin melengkungnya ke bawah ya Biar keletian lebih manis ya kan Jadi untuk bagian Minyak rem yang nempel-nempel Langsung kita buru-buru Elap ya kan Takutnya Pelaknya pada ngotok Karena emang hijau pake Minyak rem Brembo ya Ya lemayan dah Kalo udah kena panas Kita tinggal nyari anginnya aja guys Nah saat Ngetel bagian Selangnya itu Kita lihat dulu ya Untuk jarak bagian ke piringannya Selangnya dan bagian ke pelaknya Takutnya nanti kalo kena pelak Pelaknya jadi Bau bekas Lecet Dan untuk bagian Kalo kena bagian piringan Nanti selang rem bakalan bocor Ini sengaja pake Selang rem standar ya kan Biar dimaksimalin Barang yang ada Jadi motor pang hijau itu Master remnya udah diganti guys Pake KRS Ini dia penampilan master remnya 11-12 sama Kitako ya Untuk pengereman enak On boot Kita lagi ngocok-ngocok dulu remnya Karena tadi bagian kalifernya kan kosong Ini mungkin ada lama ya Harusnya sih pake Kuntikan biar lebih cepet Tapi ini kita bikin manualnya ya kan Ntar untuk bagian minyak remnya kan Tadi udah kita isi ya Kita coba Buangkan dulu di bagian sini Udah turun apa belum ya kan Kalo udah turun Enak sih dia ngocoknya Bagian sini sih Belum ada pergerakan Minyak turun ke bawah ya Coba tungguin dulu Biar dia turun Kalo udah turun Jadi enak tinggal buang-buang angin dikit-dikit Ini udah keluar ya Untuk bagian minyak remnya Kalo udah keluar kayak gini enak guys Gitu tinggal nyari angin-angin dikit Dan ini masih banyak angin ya tuh Kalo udah setelah keluar Pasti di bagian atasnya itu kosong ya Dan untuk bagian Untuk pake kaliper seperti ini tuh Misalkan pake Pake master rem standar Juga masih bisa ya guys Gak perlu ganti Master rem kayak mangiju Misalkan kalian semua mau ganti Kalipernya doang bisa Jadi sebisa mau ngisi Kalo misalkan kayak gini tuh Misalkan lagi minim budget Ataupun Mau beli satu-satu dulu bisa Apa mau beli master remnya dulu Apa kalipernya dulu bisa ya guys Jadi gak harus langsung dua Kalo langsung dua sih sebenernya lebih enak Biar gak kerja dua kali Dan gak pulak-balik ke bengkel Ini kita tutup dulu Dan kita coba kocok lagi ya Untuk bagian master rem ini tuh enaknya tuh Kalo udah tipe radial gini Disini ada pembuangan angin juga ya Coba kita buang angin bawahnya ya Coba tekan pet Tepat Tepat Sudah Sudah Banyak sih banyak angin ya kan Kita buang angin lagi Kita kocok-kocok lagi Coba pet Ini dia sudah terpasang ya Untuk kaliper Di motor memang hijau Ini untuk penyetel remnya Tadi gak mamang vloggin Karena lemayan ya Lemayan lama dan lemayan sulit ya kan Jadi kalian misalkan beli kaliper ini tuh Lebih baik Masang di bengkel Atau langsung dateng ke gue Jadi kalau untuk masang diri Untuk ngocoknya Kudu-kudu sabar ya Ini udah dapet Nanti kita bakal test rate ya guys Ini kita bakal locktetin dulu Untuk bagian baut-bautnya Biar aman Biar gak copot ya kan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ini dia penampilan motor memang hijau ya guys Setelah masang kaliper monoblock 8.1 Penampilan seperti ini Ini sudah terpasang Tadi memang hijau gak bikin Tentang pengocokannya Tapi gak masalah Yang penting Pemasangannya Sudah terpasang Dan ini bracketnya juga Dipen-penin Di CRF 150L Pakai USD standar ya guys Jadi kan banyak yang pakai monoblock itu Pakai USD real jam Tapi emang hijau Pakai USD standar Penampilannya Dari jauh seperti ini ya Cakep dan Fashionnya dapet Dan untuk pengeremannya juga enak Dan padat Jadi kalian semua misalkan mau beli Bisa pesen di Goi Piret ya Ini tinggal 3 ya Stoknya untuk bagian kalipernya Dan sama bracket ya guys Cuman ada 3 stoknya Jadi siapa cepat dia dapet Langsungnya pesen ke admin Goi Piret Untuk bagian kaliper sebelah Dalamnya juga aman Gak mentok jari-jari Saat diputer Dan untuk bagian piringannya juga aman ya guys Makan semua full Untuk bagian kampasnya Karena bracket ini kita bikin Di tukang bubut langganan ya Jadi bikinnya itu Cuman 3 stok Nanti kalau misalkan kehabisan Bisa PO lagi Sama admin Goi Piret Mungkin videonya sampai sini aja guys Mudah-mudahan bermanfaat Buat kalian semua Yang nonton video mamang Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya